Halo Sobat Youtube, ketemu lagi di channel saya Siang ini kita membahas tentang DVR CCTV Ini kebetulan kita ada sedikit kasus Atau masalah, yaitu Dimana DVR Setiap mati lampu Tanggalnya akan berubah ke posisi 1970 Nah, bisa kita lihat disini Nah, ini akan menjadi masalah Sewaktu kita mau Payback atau mengecek rekaman Jadi, tanggalnya tidak sinkron Dengan tanggal sekarang gitu Serta waktunya akan berubah juga Nah, kemungkinan Ini disebabkan oleh Baterai CMOS Yang ada di DVR Nah, kebetulan saya menggunakan DVR Hikvision Mungkin baterai CMOSnya coba kita ganti Mungkin nanti ada Kita cek Apakah ada perubahan gitu Ya Pengaruhnya disini nanti Di sewaktu kita Buka Menu Sewaktu kita mencari rekaman Jadi, kalau ada kejadian Kita pengen Payback Ya, kita akan Disini tidak ada rekaman ya Karena rekamannya itu Di 1970 Nah, ini rekamannya juga Tidak ada Nah, ini jadi masalah nantinya Oke, selanjutnya akan kita ganti Baterainya Ya, untuk DVR ini Menggunakan baterai ini Baterai CMOS Tipe CR1220 Kebetulan baterai ini Saya sudah keliling Mencari di toko-toko listrik Rupanya barangnya lagi kosong Sedangkan kita harus Cepat Di VR ini Kita pasang kembali Nah Yang ada di pasaran Ini yang banyak dijual Ini baterai CR2032 Ini besar Sedangkan baterai aslinya Ini Tapi ini sama-sama 3V Ini bisa Bisa kita pasang Tapi kita mulai juga Sesedikit Jadi Kita pasang Kemudian kita jumper Kabupan di sini Ini kabelnya Ini kita Sudah kasih kabel Kita mau pasang dulu Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Terima kasih aslinya dan kita ada modifikasi kabelnya itu di vernya ini sudah berfungsi kita tes dulu apakah diganti baterai masih berubah menjadi tahun 1970 nah kita set dulu sini sudah saya reset tadi jadi tahun 2020 tanggal 7 bulan tiga nah kemudian jamnya jam 9 lewat 05 nah kita coba kita memastikan apa di vr-nya apakah tanggalnya masih tang tahunnya apakah masih tahun 2020 kita tes dulu ini tes dulu ya ini di vernya sudah berfungsi sementara kita tes apakah tanggal yang ditampilkan sudah sesuai yang kita setting coba kita lihat ya Oke ini tanggalnya sudah sesuai jadi tidak berubah di 170 lagi berarti baterai cmos yang kita ganti sudah berfungsi gitu kemudian kita cek dulu rekamannya jadi kita tunggu sesaat lagi untuk rekamannya apakah sudah sesuai di tanggal yang kita setting gitu cek dulu rekamannya apakah kita sesuai sesuai dengan tanggal yang sudah kita setting yaitu tanggal sekarang kita menuju menu playback kemudian kita pilih channelnya kalau disini ada empat channel kita pilih channel satu komo ya ini di tanggal 7 sudah ada rekamannya kalau kita klik Nah sudah ada di sini nanti disini akan panjang ini yang sudah kita klik ya ini ada rekamannya Hai jadi yang sudah kita perbaiki saat ini apa di VR CCTV nya sudah normal atau berfungsi kembali Oke terima kasih sudah menonton video saya jangan lupa di YouTube like like share comment dan subscribe oke bye bye seguro Terima kasih.